Peluncuran satelit Nusantara I dengan rocket SpaceX Falcon 9 di Cape Canaveral, Florida, Amerika Serikat pada 21 Februari lalu menandai era baru dalam dunia digital di Indonesia. Betapa tidak, satelit milik PT Pacific Satelit Nusantara ini merupakan satelit Indonesia pertama yang menggunakan teknologi High Throughput Satellite atau HTS yang berkapasitas hingga 15 Gpps. Satelit ini juga diyakini dapat meningkatkan konektivitas internet mulai dari jaringan suara, data hingga visual. Selain dapat mempermudah akses internet bagi masyarakat di pelosok desa, satelit Nusantara I juga dapat membantu kinerja pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahan. Berarti internet ini bisa digunakan langsung oleh desa-desa yang sebelumnya tidak ter-cover dengan broadband internet dengan memuatkan teknologi ini tentunya bisa melakukan interaksi atau pelaporan dana-dana ini kepada departemen yang terkait itu secara online langsung. Satelit berbobot 4,1 ton ini membutuhkan waktu 2 minggu untuk menempati orbitnya tepat di atas pulau Papua. Selanjutnya akan dilakukan uji coba orbit selama 3 pekan sehingga diperkirakan beroperasi pada awal April mendatang.